Israel yang mewawancarai tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin Palestina Juga turut sedih ya guys ya bagaimana kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sana dan kita doakan bersama semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan kita yakin semua yang istilahnya terkorban di sana adalah mati syahid Ishkariman aumud syahidan Jadi hidup mulia atau mati syahid itu di sana sudah memang betul-betul terjadi seperti itu dan kita doakan bersama semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah SWT Amin, amin, ya Rabbana Amin Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya daripada channel Al-Faidah disini yaitu 6 ya kejadian ajaib di tengah konflik Israel dan Palestina Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Faidah, dalam tengah-tengah invasi Israel ke Palestina terjadi beberapa kejadian ajaib yang dialami oleh para pejuang Palestina Tentara Israel terus melancarkan serangan militer mereka terutama di wilayah Gaza Kota ini sudah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel menyebabkan ribuan warga Palestina kehilangan nyawa dan sekitar 13.000 orang terluka Namun, selama invasi yang berlangsung sejak 2008 banyak kejadian ajaib yang memberikan pertolongan dan bantuan kepada para pejuang dan warga Palestina Mulai dari munculnya pasukan berpakaian putih hingga roket yang secara misterius mengenai pasukan Israel Berikut adalah beberapa kejadian ajaib di Gaza yang terjadi di tengah konflik antara Palestina dan Israel yang kami rangkum dari berbagai sumber Senjata RPG Pejuang Palestina Secara ajaib mengenai tank Israel Cerita ini disampaikan oleh seorang ketua mujahid Gaza kepada Ustaz Abdullah Zaik Abdul Rahman Dalam salah satu pertempuran, ketua mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuangnya untuk tidak menyerang tank Israel yang memasuki wilayah mereka Saat itu, mereka hanya memiliki enam senjata RPG Senjata RPG adalah granat peluncur roket yang ditembakkan dari bahu Tiba-tiba, senjata itu secara ajaib menembak ke arah tank Israel dan menghancurkannya Mereka terkejut dan heran mengapa senjata mereka tiba-tiba berfungsi dan mengenai sasaran Setelah kejadian tersebut, para pejuang menemukan bahwa keenam senjata RPG itu tidak pernah digunakan Pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya menembak pasukan Israel? Pasukan berseragam putih di Gaza dalam satu acara TV Israel yang mewawancarai tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin Palestina Pada suatu hari di penghujung Januari 2009 Sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang terletak di antara Jabal Al-Kasif dan Jabal Ar-Rais Tepatnya di Jalan Al-Karam Didatangi oleh sekelompok pasukan Israel Semua anggota keluarga diminta untuk duduk di sebuah ruangan Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qasam Saat diinterogasi, seperti yang dilaporkan oleh situs Filistin Al-A'an Mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qasam Laki-laki tersebut dengan jujur menyebutkan bahwa para pejuang Al-Qasam mengenakan pakaian berwarna hitam Namun, tentara tersebut justru marah dan menganiaya dia hingga pingsan Selama tiga hari berturut-turut, setiap kali dia ditanya Laki-laki itu terus menjawab bahwa para pejuang Al-Qasam mengenakan seragam berwarna hitam Akhirnya, tentara itu marah besar dan dengan keras berkata Wahai pembohong, mereka mengenakan seragam putih Ketiga Munculnya pasukan lain yang tidak dikenal Peristiwa ajaib lain diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qasam Multaka Al-Qasami Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal Awalnya, sebuah ambulans dihentikan sekelompok pasukan Israel Sopirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir itu menjawab, saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulans Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya Saya tidak tahu jawaban satu-satunya yang ia miliki Sahabat Al-Faidah, cerita mengenai pasukan tidak dikenal Itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah tal-Islam Yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis Kenapa kalian menangis? Tanyanya Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh Kami menangis karena bukan kami yang bertempur Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang Jawabnya Seorang tentara Israel di saluran channel Shiloh milik Israel juga mengatakan Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang Kami tembak dengan senjata akan tetapi mereka tidak mati Mereka bertanya Siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu'alam bis syawab Keempat, ulamak suriah mimpi bertemu Nabi Muhammad Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulamak suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Dalam mimpi tersebut beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi Wahai Rasulullah, engkau mau pergi ke mana? Lalu baginda Nabi menjawab Aku mau berperang di Gaza Masya Allah Itulah peristiwa ajaib Yang diceritakan Ustaz Abdullah Zaik ketika berada seminggu di Gaza Dalam misi kemanusiaan Kelima, keajaiban keselamatan seorang mujahid meski terkena serangan bom Cerita ini menceritakan tentang seorang dokter di Gaza Yang merawat seorang pasien mujahid Palestina Yang terluka parah akibat serangan Meriam Israel Meskipun tubuhnya dipenuhi serpihan atau sharp nail dari peluru Meriam Qadarullah Sang Mujahid masih hidup karena jantungnya tidak terkena serpihan tersebut Setelah diperiksa, ternyata di dada Sang Mujahid terdapat musyaf al-Quran yang telah diletakkan di dalam saku bajunya Keenam, cuaca ekstrem membatasi operasi militer Israel Semua peristiwa adalah kehendak Allah Dan bila dia menghendaki, segalanya dapat terjadi Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza-Palestina Karena cuaca ekstrem yang melanda wilayah Israel Badai pasir, banjir, dan cuaca buruk membuat pilot dan operator drone Israel kesulitan Dalam mendukung operasi militer mereka Peristiwa ini juga dipercaya sebagai pertolongan Allah bagi Palestina Sahabat Al-Faidah, melalui semua kejadian ajaib ini Penting bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa keberanian dan keadilan selalu mendapat dukungan Bahkan dari yang tak terlihat Dalam situasi yang sulit, semangat manusia untuk bertahan dan mencari kebenaran adalah sumber keajaiban sejati Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang untuk perdamaian dan keadilan di seluruh dunia Mari kita berdoa agar masa depan membawa keselamatan, kedamaian, dan persaudaraan bagi semua orang di wilayah Israel dan Palestina Terima kasih telah menyimak Dan jangan lupa untuk berbagi kisah ini agar pesan perdamaian dapat terus tersebar Amin ya robbal a'alamiin Terima kasih Wallahu a'alamu bisawwab Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys Saya shock juga melihat kejadian-kejadiannya Memang mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam nalar kita Tapi itulah yang diceritakan oleh orang-orang sana Bahkan orang-orang Israel pun mengatakan hal demikian Seperti itu Dan inilah keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita Agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Seperti itu ya guys Ya Allah Wa'akbar Sangat-sangat inspiratif Sangat-sangat istilahnya membuat kita itu merinding ya Dan tentunya kita semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa semua kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Oke guys, itu saja video kali ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!